Selamat datang Perbaiki kalimat berikut Guys, hai lagi balik Gue Billy sama channel di Billy Samuel Kalau kalian bisa merangkai kata-kata barusan Aku jamin kalian bisa lulus ujian nasional bahasa Indonesia Kalian sudah menikmati grafik Amanda the Adventurer yang Maka dari itu hari ini kita akan bermain game dengan grafik kematian Game yang akan kita mainkan berjudul Bloody Woman Jadi kita langsung aja ke gamenya Oke guys, selamat datang di Bloody Woman Tiba-tiba jadi orang Jawa ya Sejujurnya gue kurang suka sama pembukaan lagu di game ini Sebenernya lagu asli game ini tuh kayak gini guys Bloody Woman, Bloody Woman Where are you? Where are you? Aku suka darah Aku mau darah Sekarang Sekarang Oke guys, begitu harusnya lagunya ya Seperti biasa 616 Games Presents Let's go Sebenernya gue agak sakit hati sama mereka ya guys Karena sudah tidak ada nama Billy Samuel di special tanksnya Terus dalam hati mereka Makannya bayar Oke, tapi yaudah lah guys Soalnya ini gue beli gamenya Misa di website Jadi gak ada nama gue ditulis di special tanksnya Jadi kita mulai di sebuah hutan sepertinya ya Oke Oke, grafiknya sudah lebih baik Oke, kita habis turun dari sebuah bus Bye-bye bus kun Sampai jumpa lagi Oke, mungkin kita bakal jalan dulu guys Ini hari pertama aku bekerja Dan sepertinya aku akan terlambat Oke, kita seperti biasa Melakukan pekerjaan malam ya guys Uh, pekerjaan malam ngapain tuh? Gak, kita kerja di shift malam ya Lagian siapa sih yang menciptakan pekerjaan ini? Oke, sepertinya kita akan bekerja di Tempat laundry Males banget guys Bekerja di tempat laundry ya Mencuci sempak orang Yang kita tidak tahu asal-usulnya dari mana Oke, tempat laundry ini buka 24 jam ya Tidak ada kata tutup Kerja, kerja, kerja Oke, mari kita masuk Selamat malam om Oke, ini adalah tempat laundry kita bekerja Sebentar ya om, aku nge-vlog dulu Hai guys, malam ini aku akan bekerja shift malam Di tempat laundry ini Lihat tuh, banyak mesin-mesin laundry Yang siap untuk dipakai mencuci sempak orang-orang ya Maaf ya om, om harus sabar denganku ya om Berantem loh, mau gue mendingan sini loh Oke, kita bakal ngomong dulu sama omnya guys Kamu pasti pekerja yang baru Sudah datang terlambat Selamat malam pak Sorry atas keterlambatannya Bus aku kelewatan dan aku harus jalan Oh iya ya, ngomong-ngomong tadi kan kita turun dari bus Sedangkan busnya arah ngelewatin tempat ini Kenapa gak sekalian aja turun ya Dasar bus dajal guys Oke, aku sudah terlambat untuk pertemuanku Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan pekerjaanmu Oke, gak masalah om Aku hanya perlu mengerjakan laundry Dan melayani customer yang memerlukan bantuan kan? Betul sekali Aku meninggalkan kertas yang berisi tugas untukmu Hati-hati, shift malam sangatlah berbahaya Berbahaya? Maksudnya apa om? Apakah kamu tidak tahu cerita bloody woman? Bloody woman? Tidak, aku tidak pernah mendengar tentang itu sebelumnya om Yah, barusan omnya bilang Aku telat untuk pertemuanku Aku tidak bisa menjelaskan pekerjaanmu Dan disini dia bercerita tentang bloody woman guys Oke, kita lanjut Sepuluh tahun yang lalu Ada seorang wanita bekerja disini Di shift pagi Mesin laundry rusak Dan membakar semua ruangan laundry Dia terjebak di dalam Dan 90% badannya terbakar Tapi dia masih bisa diselamatkan dan hidup Setelah beberapa bulan di rumah sakit Dia menghilang Penampilannya sangatlah mengerikan Dan dia benar-benar tidak ada bentuknya Dan tempat laundry ini dibangun ulang Dua tahun yang lalu Sejak saat itu Ada ancaman pembunuhan Untuk siapapun yang bekerja di shift malam Astaga, apakah ini benar om? What the hell man? Mana aku bekerja sangat malam hari ini Tenang saja anak muda Itu hanyalah mitos Aku harus pergi sekarang Sampai kita ketemu lagi Oke, om Stephen Om Stephen tidak ingin menemaniku Om Stephen dengan ototmu yang sangat besar Stephen Oke, gue pengen ngeliatin dulu guys Om Stephen naik apa ya Perginya Om Om, jangan pergi om Akut-akut om disini Dan om Stephen pun tidak peduli dengan kita guys Apakah karena kita lelaki? Sepertinya kita lelaki ya Makanya om Stephen tidak ingin tinggal bersama kita Mungkin kalau kita perempuan Om Stephen ingin melindungi kita guys Oke Kita akan mulai pekerjaan kita Disini ada flashlight Oke, gue gak memerlukan ini sekarang Kata om Stephen Dia meninggalkan kertas yang berisikan tugas untuk kita Tapi Gue gak menemukan kertas itu ya Jadi mungkin gue akan ngepel dulu Karena lantai di tempat ini sangatlah kotor ya guys Oke Mungkin ini Kencing om Stephen yang berantakan ya Oke, kita bersih-bersih dulu guys Biar om Stephen bangga kepada kita ya Gue gak tau sih Apakah om Stephen itu bossnya yang punya Atau om Stephen juga hanyalah pekerja guys Oke Disini juga kotor Oh, ada radio Mungkin gue bisa nyalahin guys radio Biar gak sepi-sepi amat ya Kelaputa Guys, ada gak disini kalian yang Kalau sendirian di rumah ya Kalian nyalahin TV Biar rumah itu berasa rame guys Oke, semuanya sudah bersih Tapi gak enak lagunya Jadi gue berhentiin aja radionya ya guys Oke Apa yang harus gue lakukan sekarang Interact Oke Gue bingung guys Gue harus ngapain Karena seharusnya om Stephen Hello Siapa yang menyalahkan mesin cuci Mesin cucinya hidup sendiri guys Dan tidak mencuci sempak siapapun Oke, kita matiin dulu Hmm, ini aneh guys Mungkin mesin cucinya nyala sendiri Karena sudah di set timer ya guys Sama om Stephen Kita harus berpikir Positive thinking Oh, kita mendapatkan pelanggan baru Bajunya bertulis Kan Z Apa itu? Oke Tunggu sebentar ya om Ada yang bisa dibantu om? Selamat malam Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya Selamat malam pak Ini hari pertama aku bekerja disini Ada yang bisa aku bantu? Aku datang hanya untuk mengambil Pakaian dan sempaku yang aku tinggalkan di pagi hari Apakah kamu tidak takut bekerja di malam hari seperti ini? Kenapa aku harus takut? Aku hanya bekerja pak Apakah kamu tidak tahu legenda Bloody Woman? Aku tidak pernah setuju untuk bekerja disini malam hari Lagi-lagi bapak ini bercerita tentang Bloody Woman ya guys Iya, aku sudah mendengarnya tentang legenda itu Aku tidak takut Itu hanyalah legenda yang menakuti anak kecil pak Itu bukan hanyalah legenda Aku selalu menjadi customer tempat laundry ini Dan aku tahu wanita yang mengalami kecelakaan itu Nama wanita itu adalah Mary Dan dia adalah orang yang baik Ya kalau baik berarti gak bakal gangguin kita sih pak atau jahat ya Setelah kebakaran dia menjadi orang yang berbeda Aku mengunjunginya di rumah sakit dua kali Tapi dia menghilang Dan sekarang katanya dia membunuh siapapun yang bekerja di malam hari Aku minta maaf pak Tapi aku tidak takut Lebih baik bapak ambil saja pakaian dan sempak bapak ya Kamu sangatlah cantik Jika kamu memerlukan apapun telepon aku Kamu memiliki nomorku di kontak klien Kayaknya kita jadi cewek deh guys Tapi gue gak mau sih sama Pak Wilson Aku takut dibungkus guys Terima kasih Aku akan mengambilkan pakaianmu Oke Kita bakal mengambilkan pakaian Om Wilson guys Apakah ini pakaian Om Wilson? Yang mana pakaian Om Wilson? Sebentar ya Om Wilson Aku hari pertama kerja disini Jadi aku tidak tahu pakaianmu yang mana Oh ini pakaian Om Wilson Wilson Suka pakaian berwarna ungu Jangan-jangan dia suka janda guys Oke Kita salam dulu ke Om Wilson Hati-hati di jalan Om Wilson Kamu mending jangan memperingati aku Om Wilson Mending kamu jaga diri kamu sendiri Karena kamu akan melewati hutan yang sangat cerem itu ya Oke Kita akan masuk lagi Dan melakukan pekerjaan yang selanjutnya Mungkin gue bisa buang sampah Oke Belum waktunya untuk buang sampah guys Fold clothes Oh Gue melipat pakaian ya Oke Setelah gue melipat pakaian Gue bisa menaruh pakaian disini Mungkin Melipat pakaian lagi Oh Ada 4 pakaian guys 3 deh Oke Semuanya sudah kulipat dengan benar Mungkin gue bakal nyalain radio dulu sebentar ya Wah Eh Oke Barusan ada wanita lewat guys Apa kayak Halo Halo Tante Mary Kamu jangan nakutin Tante Mary ya Tante Mary kan masih hidup guys Walaupun badannya terbakar Pelanggan yang sangat cantik Oke Halo Selamat datang Bahkan matanya berwarna biru Oke sebentar ya guys Gue tutup dulu pintunya Gue kunci Kalau kalian tanya kenapa aku kunci Oke Gue ngomong dulu sama siapapun ini Gue akan tanya namanya Marta Halo Namaku Marta Aku datang untuk mengambil BH ku Eh maksudnya Bajuku Dan aku sudah membayar Selamat malam ibu Apakah kamu sudah menjadi customer lama di tempat ini Iya Aku sudah mencuci pakaian ku bertahun-tahun disini Apakah kamu tahu tentang kecelakaan kebakaran yang terjadi disini Itu terjadi sangat lama Tapi aku mendengar tentang itu Itu berada di semua koran Apakah kamu tahu sesuatu tentang wanita yang bekerja disini Aku tidak tahu tentangnya Tapi aku dengar dia terbakar di semua tubuhnya Kamu tidak percaya dengan legenda Bloody Woman kan Tidak Itu hanyalah sebuah legenda Terima kasih aku tidak percaya Marta Apakah kamu bisa mengambil pakaian ku Oke maaf sudah mengganggumu Marta Aku akan mengambilkan pakaianmu Ah aku tidak ingin Marta cepat-cepat pergi guys Tapi apa boleh buat Marta ingin pergi dan bertemu dengan suaminya Oke Marta ini pakaianmu Bye bye Marta Hati-hati di jalan Gue boleh ikut Marta aja gak guys Marta aku boleh ikut ke rumah kamu gak Sepertinya kalau di kegelapan Marta berbeda ya guys Marta mukanya jadi serem Oke Kita bakal masuk aja guys Pekerjaan yang selanjutnya Sekarang sudah jam 12 malam Mungkin gue bisa buang sampah sekarang Nice gue bisa buang sampah guys Oke gue buang sampah dulu Tadi gue liat tempat sampah di belakang Ada darah guys Apakah itu darah? Apa yang terjadi disini? Mungkin Nah ini darah tikus ya guys Oke Kita harus berpikir positif ya Kita tidak boleh takut guys Halo Lampunya berkedip Ini udah bayar token belum sih? Gue tau guys Ini bukan karena Ada hal yang horror ya Di tempat ini Memang om Steven belum bayar listrik aja Di tempat ini Oke Kita bakal buang sampah kedua guys Buang sampah kedua Lalu kita buang sampah ketiga Suara apa itu? Halo? Apakah ada yang bermain sampah? Oh enggak guys Itu emang hanya suara sampahnya ya Kita tunggu coba Oh enggak Tadi ada suara 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 aneh Waktu gue ke dalam guys Radionya nyala sendiri Oke gue tutup itu dulu Apakah itu Bloody Woman Martha? Eh salah Bloody Woman Mary Sud Apakah ada orang disana? Oke Gue matiin dulu guys Halo Jangan main-main ya Oh ada pelanggan selanjutnya guys Oke Sudah kita lupakan Semua kejadian itu Mungkin itu hanyalah Sebuah kebetulan ya Oke kita akan ngomong Dengan Om Brewok disini Selamat malam anak muda Apakah kamu Mulai bekerja disini hari ini? Selamat malam pak Iya ini hari pertama aku disini Ada yang bisa aku bantu? Aku datang untuk mengambil pakaian ku Tuhan Mereka sangat kotor Permisi pak Apakah aku bisa bertanya sesuatu kepadamu? Tentu saja anak muda Aku suka berbicara Di tempat laundry saat malam hari Guys ternyata kita laki-laki ya Steve ini memanggil kita Boy laki-laki Tapi tadi Si om siapa Om Wilson Bilang kita beautiful Om Wilson gay Sepertinya kamu sudah menjadi customer lama di tempat ini Aku dengar ada legenda tentang Bloody woman Dan itu nyata Sepertinya Aku gila Bloody woman? Ya aku selalu percaya bahwa itu nyata Aku sering melihat dia berkeliaran disini saat malam hari Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya dia ingin membunuhku Aku tidak melakukan apapun Tidak ada jalan keluar Tidak ada jalan keluar anak muda Dia hanya bekerja Dan apa yang terjadi itu sangat mengerikan Please ambil pakaian Aku harus pergi Katanya om brewok suka ngomong Malah mau cepat-cepat Oke kita ambil pakaian om brewok Steve Oke Kita sepertinya ada satu pelanggan lagi guys Oke ini pakaianmu Steve Hati-hati di jalan Steve Sepertinya Steve mempunyai Oke sepertinya ada suara guntur Ngomong-ngomong Steve mempunyai Pantot yang sangat brutal ya guys Semoga gak terjadi Oke 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 sepertinya gue butuh center guys Atau tidak Oke Hanya ngejepret dia saya Apakah ada pelanggan selanjutnya? Oke di luar hujan guys Hello Bloody woman jangan ganggu aku Aku tidak mengganggu mu sama sekali Suara apa itu? Bloody woman Oke gue ambil center dulu guys Mungkin gue bisa keluar dari sini Oke gak bisa guys Mungkin gue bakal ngecek dulu keluar Karena gue denger suara dari tong sampah ya Halo Oke disini gak ada apa-apa guys Di luar pun gak ada apa-apa Apa yang kamu inginkan dariku Mary? Tinggalkan aku sendiri Mariana Aku nyanyiin lagu deh Mary Biar kamu tenang Mariana Mariana Cross Mary 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 minum Minum ame Mary Kena kebakaran Mary 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 jangan ganggu aku ya Mary Aku tidak mau memikirkan siapa Dimana sedang apa Aku tidak peduli apapun Haha Oke sepertinya Ada suara apa itu guys Halo Please jangan ganggu aku Ih Eh apa itu Halo Ngomong-ngomong center gue dimana guys Kok center gue hilang ya Oke mungkin gue bakal keluar guys dari sini Oke Nah kalau disini kan gue aman guys Oh Oh Ada pelanggan Gue kira Mary Ternyata pelanggan Halo maaf mati lampu pak Gak bisa laundry dulu Tapi kalau mau ambil pakaian doang bisa sih Halo om kribo Aku sangat membenci kegelapan Apalagi saat hujan Selamat malam pak Please bantu aku pak Relax boy Kamu sepertinya sangat ketakutan Apa yang terjadi Bloody woman Dia kembali Dia sepertinya akan membunuhku Apa yang harus aku lakukan The bloody woman Hahaha Cerita itu hanyalah legenda kawan Tenang saja Aku tidak bercanda Aku melihat dia Sumpah Aku minta maaf anak muda Aku sangat terlambat untuk pertemuanku Apakah kamu bisa mengambil pakaianmu Oke terima kasih atas bantuanmu pak Oke dia padahal tidak membantu apa-apa sih guys Oke kita ambil pakaian Greg Ini Greg pakaianmu Oke mungkin gue akan ikuti Greg dulu Hanya untuk sebentar guys Greg aku takut Greg Greg Oke Greg juga tidak peduli guys sama gue Sepertinya memang tidak ada yang peduli sama gue ya guys Sepertinya karena tadi gue sudah nyanyiin lagu Mary 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 jadi tenang ya guys Mungkin gue harus keluar Hello Mungkin gue bakal ngecek ketong sampah guys Oke Oke sepertinya semua sekarang aman ya Mungkin cuma mati lampu guys Oke gue bakal masuk dulu Oke apa Oh ada orang di sampah Oke Jangan takut ya Kita datengin Mary Aku pikir aku takut Mary Apa itu Siapa ini Om Stephen Ini adalah laki-laki yang bekerja disini Saat siang hari Oh no Om Stephen Tidak Tidak ada yang bisa membantu gue lagi guys Kalau begini Apa yang harus gue lakukan ya Oke mungkin gue bakal Masuk dulu guys Ada yang buka pintu dari luar kayaknya Gak ada senjata ya disini ya Pake sapu nih sapu Hah Disini ada Berita guys Oke gue bakal baca dulu Hari ini dengan laporan yang sangat menyedihkan Ada kebakaran di tempat laundry Setelah ada arus pendek di kabel Ruangan laundry terbakar Dan api memakan semuanya Pekerja yang bekerja disini Memiliki luka bakar 90% di badannya Dan mengalami koma Di rumah sakit Thomas Mary yang hanya berumur 25 tahun Lagi berjuang untuk hidupnya Semoga Tuhan memberkati jiwanya Oke ini penampakan Mary guys Kasian banget Mary Mary aku mau kok jadi teman kamu Mungkin Mary Sedih guys Dan jadi gila Karena badannya terbakar 90% ya Mary jangan khawatir Aku tidak akan Ngejudge kamu kok Oke sepertinya kita Punya pelanggan baru guys disini Apakah dia luka bakar juga Karena mukanya seperti luka bakar ya guys Oke kita bakal ngomong dulu sama patua ini Selamat malam nak Malam yang sangat indah Mana ada pak Dari tadi saya digangguin mulu pak Pak please aku butuh bantuan Ada mayat laki-laki di belakang sana Seseorang mencoba untuk membunuhku Aku tahu Steven kasian Dia hanya bekerja disini Seperti kamu Mary tidak akan berhenti Dia ingin darah Apakah kamu bercanda? Kamu sudah tahu tentang bloody woman? Ya aku tahu dia Dia bukan bagian dari dunia orang mati Tapi kematianmu sudah dipastikan anak muda Dia tidak akan melepaskanmu Bagaimana jika kamu saja yang menggantikannya pak? Kurang ajar ya dia Siapa kamu pak? Aku bukan siapa-siapa Aku hanya pekerja sepertimu Kurang ajar pak Berani-beraninya lu pak Dasar patua orang gila Mary makan dia aja Mary Mary hisap darah patua ini aja Jangan aku Mary Kurang ajar patua ini guys Kalau ada senjata disini Sudah gua sekap patua itu ya guys Oke gua Pengen ke Steven guys Gua kasihan sama Steven Steven apakah kamu masih hidup? Steven bangun Gua udah mati bego Oke guys Steven gak ada denyut nadinya lagi ya Mungkin gua akan masuk lagi guys Oke gak apa-apa guys Tenang aja Kalau Mary What the hell Mesin cuci nya nyala lagi Itu adalah Mary 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 menghilang lagi guys Kali ini gua sangat melihat jelas Mary ya Oke Oke guys Tenang saja Yang penting kita tidak Oh no Oh oh Ada banyak darah guys Disini sekarang Darahnya mengarah kesini Mantap Oke guys Jadi segitu aja game Bloody Woman nya Sepertinya hanya cuma ada satu ending Yaitu Ya kita mati sih guys Mungkin karena Mary haus akan darah ya Atau mungkin Mary perlu darah Untuk memperbaiki bentuk tubuhnya Aku juga gak tau Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah Ya jangan bekerja di shift malam Jadi segitu dulu Kalau kalian suka bisa like dan subscribe Aku Billy Samuel Pamit dulu sampai jumpa di game selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax